Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang. Saya Nufriana Dewi dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 22. Kalimat kunci hari ini adalah Saya terlambat. Secara harfiah artinya, saya menjadi terlambat. Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna begitu bergembira di tempat karaoke bersama kawan-kawannya hingga melewati batas jam 11 malam saat ia kembali. Waktu ia membuka pintu depan, ibu asramanya sudah menunggunya di sana. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 22. Kalimat kuncinya adalah Saya terlambat. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna meminta maaf kepada ibu asramanya karena pulang terlambat. Okaasan, gomen naasai. Ibu minta maaf. Okaasan Adalah ibu. Para mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut memanggil kepala asrama mereka dengan sebutan Okaasan. Gomen naasai. Adalah minta maaf. Osoku narimashita. Saya terlambat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Osoku. Adalah adverbia atau kata yang menerangkan kata kerja. Ini adalah bentuk konjugasi dari Osoi. Sebuah kata sifat yang berarti lambat, terlambat. Kata sifat i yaitu kata sifat yang berakhir dengan suku kata i menjadi adverbia jika i diganti menjadi ku. Narimashita. Adalah menjadi atau telah menjadi yang merupakan bentuk lampau dari Narimasu. Ini adalah kata kerja untuk mengungkapkan perubahan dalam situasi. Sang ibu asrama memperingatkan Anna. Anna-san. 10 pun mo' chikoku desu. Anna sudah terlambat 10 menit. Anna-san. Digunakan oleh ibu asrama untuk menyebut Anna. 10 pun. Adalah 10 menit. Ini terdiri dari angka 10 Yang artinya 10 dan 1 Yang artinya menit. Kita juga bisa menggunakan 10 pun Mo' Adalah partikel yang menekankan seberapa lama Anna terlambat dari jam malam. Chikoku Adalah terlambat dari waktu yang ditentukan. Desu Adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Kita telah mempelajari Mo' di pelajaran 17. Di sana disebutkan Mo' berarti juga. Tapi kita bisa menggunakannya untuk menekankan sesuatu juga ya. Betul. Berarti terlambat 10 menit. Jika Anda mengatakan 10 pun mo' chikoku desu. Di sini berarti Anda menekankan sangat terlambat. Saya paham. Lalu bagaimana caranya menghitung menit? Sepertinya ada yang diucapkan fun, ada juga yang diucapkan pun. Membingungkan. Ya memang. Mari kita mengingat dari 1 hingga 10 menit. Mohon ucapkan mengikuti model pembacaan berikut. Mari kita kembali ke adegan tadi. Ibu Asrama mengatakan. Ibu Asrama mengatakan. Yakusoku wa yabutte wa ikeません. Jangan melanggar janji. Atau Anda tidak boleh melanggar janji. Yakusoku. Adalah janji. O. Adalah partikel yang mengindikasikan obyek suatu tindakan. Yabutte wa ikeません. Berarti jangan melanggar. Yabutte. Adalah bentuk t dari kata kerja. Yaburimasu. Yang artinya melanggar. Jika Anda mengatakan kata kerja bentuk t dan menambahkan. Wa ikeません. Anda mengatakan jangan melakukannya atau tidak boleh melakukannya. Ikeません. Berarti jangan atau tidak boleh. Namun kita harus berhati-hati dengan ungkapan ini. Ikeません adalah perintah. Ini memberikan kesan bahwa Anda memerintahkan orang yang Anda ajak bicara. Jadi jangan katakan ini kepada atasan Anda. Akan saya ingat-ingat. Setelahnya Anda menjawab. Sumimasen. Saya mohon maaf. Anda menggunakan sumimasen yang artinya saya mohon maaf dan gomen nasai yang artinya minta maaf. Apa perbedaannya? Sumimasen. Terdengar lebih formal daripada gomen nasai. Jadi kita mengucapkan sumimasen saat kita meminta maaf kepada atasan kita di kantor atau kepada guru di sekolah. Sekarang saya paham. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran dua puluh dua lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bahwa sebuah kata sifat I yaitu Osoi yang artinya lambat atau terlambat berubah menjadi kata keterangan Osoku. Mohon ajari kami lebih jauh lagi. Saya akan mengajari. Sensei mengatakan kata sifat bahasa Jepang berkonjugasi untuk menjadi kata keterangan. Kita dapat mengubah kata sifat I yang berakhir dengan cukup kata I seperti misalnya Hayai Yang artinya cepat menjadi kata keterangan dengan mengubah akhiran I menjadi ku. Jadi hayai menjadi Hayaku Hayaku Jika hayaku dan Narimashita Yang artinya telah menjadi disambungkan bersama, maka menjadi Hayaku narimashita Secara harfiah berarti telah menjadi cepat. Sementara untuk kata sifat Na, saya akan jelaskan dengan sebuah kata sifat. Misalnya Jouzu Yang artinya pandai dalam sesuatu. Anda telah mempelajari bahwa saat kata sifat Na menerangkan kata benda, kata itu menambahkan Na pada akhirnya. Jadi Jouzu Menjadi Jouzuna Kita dapat mengubah kata sifat Na menjadi kata keterangan dengan menambahkan Ni setelah kata tersebut. Maka Jouzu Menjadi Jouzuni Saya menjadi pandai dalam sesuatu adalah Jouzu Menjadi Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, kata-kata berikut ini merupakan ungkapan emosi tertentu. Kankan Apakah ini ada hubungannya dengan cinta? Bukan. Kita mengucapkan ini saat kita sangat marah. Betulkah? Adakah kata tiruan bunyi lain yang mengungkapkan kemarahan? Tung-tung Tung-tung Digunakan saat seseorang terlihat bersungut-sungut dengan amarah. Selain itu ada Gami-gami Gami-gami. Wah, saya bisa merasakan kemarahannya. Ini mengungkapkan bagaimana Anda mengomel, mengeluh, menggerutu, atau memarahi penuh amarah. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Apakah Anda menikmati pelajaran 22? Kalimat kunci hari ini adalah... Osoku narimashita. Saya terlambat. Sampai jumpa. Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang. Saya Nofriana Dewi. Dan saya Ajar Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 23. Kalimat kunci hari ini adalah... Saya dimarahi oleh ibu.